Sub indo by broth3rmax Berbeneran kah? Kalau aku kira tuh tadinya Balmown nya bakal tetap berada di mid jadi tanker tapi karena dia dapetin poin shield banyak Kalintang, iya ini kayaknya makanya Kalintang berbayar banget nih Bungkornya Permainan yang luar biasa kali ini, ya kita lihat nih soalnya kadang tuh kalau lagi drafting Iya ngebug, bener, jadi pas nge-swapnya tuh nggak langsung sesuai dengan yang ada di layar kaca kalian Karena layar kaca kalian berbeda dengan layar kaca aku, nah ini yang bener nih Beneran, beneran ketuker pos Oke, ini kita bakal lihat kali Sidelinenya Balmown dan juga Alice Sidelinenya, iya Balmown dan juga Alice Harus di match Dan ini menarik banget, ini interesting banget sih Gimana, interesting? Beda ya orang bule sama orang Indonesia Menarik banget, dan kita bakal menyaksikan apakah Wongkoko mampu berhasil menggunakan Dengan metadikinya karena Bungkornet Bisa dibilang, untuk kali ini kita bakal masuk di match yang pertama di week ketiga Untuk di hari yang ketiga Akankah Geek Fam berhasil menyusul dari Di posisi ke-6 Atau ke Onyx yang masih bertengger di atas langit Dan masih dipandu dengan Coordinated juga Ranger masa kita berdua adalah Coordinated must Baiklah, kembali ke game Dimana para pemain dari Team Geek Fam Bakal coba untuk mengganggu pergerakan di arame Tapi ternyata Rasinya Betul bukan sebarang betul yang menggunakan DJ Khalid bakal coba untuk mendoget Khalid DJ Khalid on the floor Dengan tornadonya Wokkoko sekarat Dan Wokkoko tidak terlalu barbar untuk kali ini Apakah Forspot didapatkan? Yes, Forspot didapatkan oleh DJ Khalid on the floor Yes, didapatkan oleh Khalid Dari seorang Antimeh, dari Re Eh, Rasi Antimeh di arah atas Dan ternyata DJ-nya sudah mulai rotasi Dan ini harusnya mulai mengganggu dengan Retribution-nya Tapi harus diamankan lebih dahulu Dalam hidungan 2, 1, 0 Dan akan didapatkan lagi Wokkoko yang kembali hidup Dan diberikan lagi point kill-nya Retribution-nya masih ditahan Oke Udah masih diamankan kali ini Berhasil didapatkan Blue Buffet tanpa ada terganggu Tapi ternyata Wokkoko sudah kembali hadir Dan lihat Wokkoko Bakal coba dipasangkan Sans Sans Ada di first time Dan Wokkoko harusnya tumbang lagi Tapi Ayamjago Membakar burungnya kali ini Jadi burung bakar yang ada mid lead Sedangkan Sans Nasib mendapatkan 1 point tambahan Yes, dan kayaknya Buffet lebih diamankan oleh seorang Khalid ya Khalid-nya ya lebih nge-secure Daripada diambil sama DG-nya Dan juga ini ya Ya aku bilang kalau ngomongin soal meta DG Emang bener-bener ngeganggu rotasi di mid-nya ya Nah jadi mid-nya itu Butuh nge-cover hyper carry-nya dengan baik Benar Tapi balik lagi Kenapa? Harus sideline-nya juga kuat memang Wah aku tau banget itu Ada beberapa Ada beberapa pro player dan juga analisator anja Oke kita bakal lihat dulu Tapi sebelum itu Di arah patah Analisator guys Bakal dicoba memaksa Ngedapet 1 point dari seorang DG Yang stoppable Dapetkan oleh seorang Sans Tapi Ipin udah level 4 Langsung masuk ke arah rumput Udah makan rumput Tapi ternyata double kill Dapetkan oleh seorang Sans Di arah yang lain aplikasi Masih kurukan oleh seorang Ipin Ya, selanjutkan Ngomongan kortenya tadi Ada beberapa pro player yang mengatakan Kayak untuk nge-cover atau nge-counter Lebih tepatnya Dari meta DG itu Memakai meta lama 1, 2, 2 Dengan ada 2 hyper core Di arah midline Dan juga di arah bottomline Walaupun sebenernya Banyak yang bisa dilakukan oleh beberapa team Dan bahkan Uh, ini Kalo ngomongin soal Teamfight yang terjadi Antara Onyx dan juga Kickfarm Kayaknya emang Agak sedikit sulit juga Kualahan juga nih Lama-lama Bener banget Bener banget Sedangkan itu Liatriane Seperpatara terakhir Tapi Rassi masih bertenggar di garis depan Masih menjadi frontliner Para pemain dari team Kickfarm Mereka berhasil mendapatkan 7300 Dari Gonja dan Ayam Jago Langsung dijogetin oleh seorang Rassi Liat DJ Khali Tondofor Masih mendapatkan poin Tambahan lagi Bung Cornet Yes Masih mencoba untuk farming saja Suns nya Masih level 5 Sudah mulai kesusul Dan kayaknya Celengannya juga udah mulai pecah tadi Dari seorang Suns Sudah ultimate juga dari DG nya Bener-bener digangguin terus-bener Sudah mati berapa kali? Dari DJ sudah 10 kali Harusnya ini Sudah hilang ya Untuk tabungannya Sudah lebih dari 8 death Yang diamankan oleh Team Onyx Sports Rassi Mau dapetin blue buff nya kah? Dan kayaknya Hmm Entah kenapa ya Aku melihat untuk Khaled Gak terlalu Atau belum ya Belum efektif tapi terjatuh Ada V2 S Ada V2 S Berbeda dari Pemikiran orang banyak Aku yakin banget Dari Geek Farm dan juga Onyx Sports Melihat Sekarang Onyx Sports Lagi bertengger di atas Sekuat itu Dan bahkan Geek Farm Yang aku bilang Ini kalau misalkan Geek Farm menang Dengan strategi yang mereka punya Ini bakal menjadi season yang sangat luar biasa Sangat menarik banget Bener-bener Gokia sudah mulai disusul pelan-pelan Dan bahkan dari Hyper Cherry Dari kedua tim Sudah beda 2 level ya Dari Goyak level 8 Dari Suns nya masih level 6 Tapi balik lagi Ini semua harus dibawa ke arah Jangan terlalu late game Karena berbahaya banget Untuk seorang Suns Ketika dia udah punya Item yang sama Dengan seorang Noyx Dan di sisi samping Sudah capek banget sih ini Yes Ganggu banget ya Farah ini udah bener-bener Menurutku untuk early gamenya Udah efektif banget Yang dilakukan oleh Geek Farm ID Dengan meta digi Yang sekarang juga lagi populer Dilakukan oleh beberapa tim Bahkan dari Suns yang kita tahu Farmingannya yang selalu enak Ini bener-bener keganggu banget Anti-mage dapetin buff merahnya Drian masih cepat diganggu Sama Wong Gokonya Ini berkali-kali Dan akhirnya baru udah berlevel 7 Di menit kelima Sedangkan Ayem jago Doyok seal Doyok seal udah mau level 9 Tuh liat Doyoknya Ah Seal level 9 Sedangkan itu Doyok juga Bener-bener lebih dapetin Keunggulan yang banyak Tapi Doyok Walaupun hanya dapetin 2 point kill Doyok farmingannya gak terhentikan Mugornet Lihat Dari segi network juga tidak berbeda jauh Padahal Wong Gokok masih mengganggu lagi Suns kali ini harus bener-bener kesulitan Suns menggunakan retribution Langsung menggunakan leasing Duit Ya rabit Tapi ternyata Doyok terlalu sakit Apakah Doyok ditumbangkan? But no! Tidak ada satu buah Badai pasir terhadap seorang Doyok Yes Sudah mendapatkan kekuatannya Dari seorang Cloudnya Memanfaatkan power pick dari Cloud Yang harus membutuhkan DAIS terlebih dahulu Dan kayaknya Diambil kah? Skit desertnya Diambil kayaknya sama Wong Gokok Walaupun dapet point kill lagi Tapi ini bener-bener Wah Ini harus At least minimal Kalau misalkan anik esports Di menit 10 sampai 15 lah Kalau misalkan mereka mau nahan lagi Dan bisa balikin keadaannya Dan dari Doyoknya juga Harus menjaga konsisten untuk mermingannya Jangan sampai mati sia-sia Uh Nyaris aja Uh sakit banget damage Sedangkan ditumbuh Gornet Para pemain dari game Geek Fam Kaliannya Sudah dibilang Udah mulai bisa ditahan Pergerakannya Lihat Suns sudah gak terlalu Seperti di early game Di bawah menit 6 Dan para pemain dari tim Oning Mereka tahu mereka udah punya Power yang cukup kuat Doyok terlalu Luar kasal atau ada pada yang masih tidak goyok Di retribusi Oh 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 Hanya berubah menjadi serigala Serigala ganteng Seperti Ranger emas Dan dia langsung retribusi Mendapatkan begitu saja Untuk tartelnya Tanpa ada yang tumbang Ini bener-bener bahaya Bakal lihat udah mulai kesusul goldnya 18.900 It okay Tidak peduli Walaupun diginya mati Lihat goldnya Nggak nambah banyak Diginya juga udah Tidak berguna Dalam arti yang tidak bisa memberikan gold yang banyak Tapi saatnya Hapir saatnya Hapir saatnya sudah dipacul Kali ini masih bisa selamat Diginya Apakah ada true damage Dari seorang diginya Oh cabut ya Saatnya masih bisa cabut Karena mirror image Sekarang belakang lihat diginya Dikandangin Bosko Nggak boleh pulang Sedangkan para pemain dari tim Geekpep Bener-bener perkasa Dihara abis game Kali ini Ini bener-bener definisi Terganggu Bener-bener terganggu Bener-bener terganggu banget Dari tim Onyx Esports Sama tim Geekpep Ini diginya Bener-bener ngacauin Rotasi dari Onyx Formingannya Mau recall juga Nggak bisa Dihalangin Dikancel recallnya Kalau misalkan lagi nge-pop Ada retribution Dan bahkan di arah bottom lane Doi yang mendapatkan poin kill Tambahan lagi killing spree Looking for double kill Mendapatkan kah? Nggak ternyata Masih bisa menjadi human form Dan akhirnya balik ke arah bush Dan harus recall terlebih dahulu Sedangkan itu di arah miste Lagi-lagi Wokoko Mengganggu pergerakan dari Suns Bung Gordet Kali di cut line didapatkan Tapi Bung Gordet Bung Gordet sebagai hyper carry Nggak dapat duit Lail hyper carry gimana Ketika menjadi posisi Suns Ini bener-bener Harus menjaga emosinya sih Nggak boleh terlalu Kalau misalkan udah dilihat Diganggu terus-menerus Kalau emosi dia nggak stabil Bener-bener Ketrigger sama diginya Ini bener-bener Hyper carry-nya Nggak boleh Terlalu mengurusi digi Kalau misalkan Bener-bener terganggu Ketrigger sama diginya Udah susah Untuk farmingnya susah Rota dia susah Liat yang adalah konses Di life di sebelah kanan bawah Teman-teman Liat Walaupun legendary Walaupun kill berjuta-juta Kalau misalkan Dia tidak mendapatkan gold Tidak bisa rotasi Tetap aja Ini akan sia-sia Ya sia-sia Bukan hanya itu aja Para pemain dari tim GigFam kali ini Bener-bener harus konsisten Mereka nggak boleh melakukan Satu buah blunder Karena bisa dibilang Sans Walaupun kalah dari segi level Walaupun seorang New York Tapi Sans Bener-bener masih mencoba Untuk terhaib banget Apakah Turtle kali ini Mereka mencoba diamankan Kita bakal lihat Turtle diamankan oleh Sans Tau Gold dari Roger-nya Udah 7 ribu Sedangkan dari Cloud-nya Ya walaupun masih bisa dibilang Ini udah mulai Ngimbangin ya dari Sans ya 6 ribu Tapi member diganggu banget Uh butsya Masih bisa balik ke arah belakang Dan coba untuk dapetin point kill Tapi masih bisa menjadi human form Lagi-lagi All right, all right Dan Upset damage-nya Berhasil menyelamakan seorang doyang Di arah Midland sana Ipin mengganggu sekali dengan Hilda-nya Lihat dipacol Langsung hilang burungnya Rashi Bangal mengganggu bergerak adanya Seorang Ipin Ipin masih bisa survive Ini bener-bener Dekat abung Cornet Kalau misalnya side-nya kuat Diki-nya bakal bener-bener kuat juga Tapi langsung ada falling starboard Ke arah Midland Dan Rashi dengan badai pasirnya Mencoba berjoget Si Jackalit on the floor Gak ada damage tambahan Malah bucet Terpaksa dan asli Asta kepo Asta doyang Dua yang masih mau lebih Ternyata ada sun sana Lalu ada time 30 kali ini Rashi ngede Pusap, pusap, pusap Ini bener-bener Wah ini sih gokil sih Ini bisa dibilang Wong Koko bener-bener Berhasil untuk men-trigger Pemain-pemain dari Onyx Esports Terutama dari suns-nya Ini bener-bener definisi tergaku banget Yang aku bilang dari awal Suns-nya gak bisa farming Bener-bener takut banget Bahkan ya Kalau misalkan kalian sadar Woleh-wolehku yang ada di rumah Ini suns-nya pun Dia terpaksa pake retri Karena Kalau dia gak pake retri Pasti banget di R3 Dia akan lebih susah lagi Karena retri-nya Bakal diganggu lagi Sama diginya Itu yang terjadi juga Sama tim EPOS Kalo gak salah Kimi nya pake retri Sekali ini lihat Diginya bakal diganggu Tapi hanya membuat Para pemain dari tim Onyx Esports Mereka keambil waktunya Sedangkan doyok Masih bisa farming Dengan nyaman aman Tentram damai Tanpa adanya hambatan Di jalan tot Bener-bener Dan ini Aku gak tau juga Kalo misalkan ngomongin Soal strategi Digi feeder pun Dari yang dilakukan Geek farm sekarang Ini bener-bener Wong kokonya itu Fokus terhadap suns-nya Bener-bener Dia matiin Pergerakan dari suns-nya Farming-an dari suns-nya Dan bahkan disini Masih coba tuh dapet Can't point kill Udah ada letter counter Tapi liat dia main doyoknya sih Udah enak banget Ini tinggal menunggu Untuk Rasinya Setelah ngeheal Harusnya kelar Rasinya bakal coba dipasah Bangal diamankan Cacau untuk soal rasinya Terlalu Ingin mendapatkan point kill Terhadap seorang doyok Yang belum mati Dan bisa bilang Ini juga menjadi celengannya Untuk Geek farm ya Dari doyoknya Yang sudah nge-kill 6 Dan menuju ke arah Lord Belum menit 12 Tapi ini pertama kalinya Aku liat anak esports akhirnya Bener-bener di boost Habis-habisan Dipress Habis-habisan Anti-mage Pengen letter counter kah Masih ada retribution harusnya Harusnya bisa diamankan Dan ini dia Lordnya Diamankan oleh tim Geek farm Bapak Lord yang terhormat Diamankan oleh Geek farm Kali-Geek farm Perkasa sekali liat Ayam cago Masih ada tanda Gak ada pada yang pasir kali ini Lihat pada pasirnya Dan burungnya lagi-lagi Lagi dibakar Bukorden Kali ini Sharing Torrent yang mengganggu Banget perkenakan serangan di arah bottom lane Dari seorang doyok Berhasil mendapatkan red buff Dari seorang sans Dengan retributionnya Ya sudah di retrib Sudah diamankan begitu saja Dan Lordnya Walaupun masih berwarna ungu Bukan berwarna ungu Janda Mencoba itu dapatkan Dari serang rasmi Seorang Wokokonya Gak mau pulang Dipancing lagi sansnya Lihat Sansnya Berbahaya Sekarang banget Dan bahkan dia tidak bisa kabur Ada Reverse time Dari Ewokoko Dan sansnya Berkali-kali Ter-trigger Dari early game Dan bahkan sudah menit 12 Dan dia melakukan kesalahan kecil Yang ini bisa berakibat batal Karena di arah bawahnya Sudah mulai di split Dan Lord di arah atasnya Sudah mulai masuk Pulang-pelang juga Oh my God Ini bencana Sedangkan Sedangkan itu Para pemain dari tim Onyx Esports Mereka harus sabar Menunggu saat Untuk kembali ke line of down Tapi Lord yang terhormat Gak menunggu apapun itu Dia lebih fokus Para pemain dari tim Geek Fam Karena Duret Steer yang kedua Dan berterjamankan Oleh para pemain dari tim Onyx Esports Mereka udah tidak bisa berbuat Banyak ukuran Apa yang harus mereka lakukan Lihat goldnya sudah mulai jauh Pelan-pelan 41 ribu sekarang Dari tim Geek Fam Sedangkan dari Onyx masih 33 ribu Dan seperti yang aku bilang Ini kuncinya juga Balik lagi Harus dari kesabaran hyper carry Onyx Esports tidak boleh terfinger Tidak boleh terlalu fokus Terhadap DG nya Dan balik lagi DG itu punya reverse time bro Dan dari sans Kamu tidak punya purify Tidak punya flicker Dan kamu tidak akan bisa Untuk battle near image Kalau misalkan ketarik Sama reverse time nya Ini bener-bener hyper 4 nya Harus definisi ranger mas Yang selalu sabar Jomblo 6 tahun Eh jangan disebut juga ya Sabar kan Tapi gak usah sebut angka Sama merek ya Para pemain dari tim Onyx Esports Seperti kata Bung Kornet Tapi disini juga Bukan hanya sans yang harus sabar Doyok sih Doyok Terkadang Kalau misalnya kita udah punya gold yang cukup tinggi Kita udah punya power yang cukup kuat Terkadang Kayak Bung Kornet juga Iya Tapi justru disini aku melihat Doyok itu mainnya sabar banget loh Bahkan aku melihat dari tim Bukan bukan sabar lagi sih Lebih ke arah disiplin Dari Geek Farm Lihat walaupun mereka dapetin Lord Mereka dapetin Lord Yang belum berwarna kuning Dan mereka tahu Oke it's okay Gak dapetin inhibitor tarret nya Lihat padahal Di atas itu bisa dipaksain sebenernya Tapi mereka lebih milih untuk Oke retreat dulu Kita coba reset lagi Kita ulang lagi Gak boleh terlalu maksain Karena satu kesalahan kecil aja Ini bisa ngebalikin keadaan dengan gampang sebenernya Apalagi doyoknya itu masih menjadi celengan Lihat tuh 6-0-1 Ini bener-bener menuju karagat lagi juga Dari doyoknya udah fat banget Kalau misalkan dia pecah aja celengannya Wah udah tuh Dari Onegis Boss ada yang pergi haji Ada yang beli man Cuma Beli Ferrari Bener juga Tapi kalian Wongkoko harus ditumpangin lagi Time jadinya sudah dikuatkan Para pemain dari tim Geek Fam Harus sedikit bersahabat Ini harusnya udah memasuki Menit yang ke-14 Dan Wongkoko udah mati 25 kali Harusnya Wongkoko udah geter sih Udah gak harus sendiri Iya Udah geter sih Dia udah harus bisa teamfight Dibandingkan dia harus coba utuh sendiri Itu yang kita tahu kan Kalau misalkan ngomongin soal DG Kayak udah menit segini Harusnya udah lah cukup untuk digangkuhnya Tapi kayaknya strategi yang dilakukan Dari tim Geek Fam Bahkan pilihannya sekarang banget Tapi Wuuuuh Ipin agak sedikit Entah kenapa jarinya Kepitakah Atau agak sedikit Ragu ya Tapi masalahnya ini 2 player yang hilang dong Dan 20 detik lagi Bapak Lektor Hormat muncul Dan DG nya udah gak boleh berada di gas depan lagi DG nya udah harus bantu teamfight kali ini Karena mereka sudah tidak ada Ipin Satu-satunya orang Yang mengincar ke arah belakang Mengincar ke arah seorang Parsa Itu adalah Ipin Ipin apapun yang terjadi Dimanapun burung derian pergi Itu bakal dikejar Burung derian gak? Maksudnya burung Parsa Burung Ferry Parsa Yang dipakai oleh seorang derian Benar Yang lengkap dong Bahaya kalo gak detail Netizen-enizen Indonesia ini luar biasa kreatif ya soalnya Iya benar-benar Oke Sudah muncul ini Lord berwarna kuning Di atas menit 12 pastinya Belum maksimal atributnya Belum di menit 18 Dari teman-teman Onyx Sudah sadar Ada Wong Koko yang membuka visionnya Dan mereka kayaknya menunggu Untuk Ipinnya datang lagi Coba untuk dimajuin lagi 3 lane pushnya Coba untuk sedikit Mencicil saja Sudah tidak ada flicker Sampai menit 17 Dari seorang Rasinya Dan Sunsnya Ini kuncinya sebenernya Kalo dari corenya cuma satu Iya Doyoknya di shut down Ini bakal menjadi titik balik untuk Onyx All out karena Doyok ya Bener Karena kita lihat juga Bisa dibilang Doyok menggunakan retribution Tapi masih ada time zone Ini ingat dan Suns Udah coba colek sedikit demi sedikit Rashi Udah ketahuan posisi dimana Rashi udah gak punya flicker lagi Ini Rashi bakal bisa di take down Kalo Rashi tertangkap Mereka sudah mulai melakukan flank Mereka sudah mulai melakukan flank Mencoba untuk mendapatkan harassment di arah Lord Dan semua sudah berkumpul Ini bahaya Ini bencana Siapapun yang terdapat wipeout Ini bakal menjadi satu tim Yang mendapatkan kerugian paling tinggi Bu Cornet Masih ditahan Seginya mungkin akan ter shut down Masih ada satu bar Agak sedikit sia-sia juga Tidak langsung di shut down Dan ternyata di reset lagi Masih tidak mau terlalu mengambil resiko Tampaknya Kedisiplinan yang dilakukan Dari tim Geek Farm Lebih milih untuk menahan sedikit lagi Dan melihat posisi Dari teman-teman Onyx Esports Dan tampaknya mereka mulai Memukul mudur lagi Dimajuin lagi Untuk minionnya Dan mencoba untuk Lord Sudah mau menit 18 Wong Koko Dengan satu bar tersisa Tidak boleh mati sia-sia Dan akhirnya Tidak boleh mati sia-sia Dan akhirnya Tidak ada level counter Yang mungkin bisa langsung Jalan-jalan ke Banjarhan Dan tempatnya Dua kali di reset Ini bener-bener Gila-gila 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 Tim-team yang dari season season sebelumnya Tidak menunjukkan kemampuannya Dengan sangat amat luar biasa Sangat amat baik Tapi di season ini Mereka bisa menunjukkan Taringnya Koko tarian jermat Bener banget Taring dari segala rongga tubuhnya Bener banget Dan bukan hanya itu aja Kita lihat Kasian juga ada Kasian juga ada Kasian juga ada Kasian juga ada Masih ada flicker side Masih ada flicker Masih ada flicker Dan rakinya juga sudah mulai muncul flickernya Ini benar-benar 18 menit 30 Masih belum ada menunjukkan Lord yang Di shut down Diamankan Oleh teman-teman dari tim Geek Farm Masih mencoba untuk ditahan lagi Dicakar-cakar kembali lagi Dan bahkan daerah sinya Ada reverse type Dan lebih milih untuk farming Dapet timbap merahnya Dan daerah bawahnya Ipin juga sudah mulai Untung hapus Amirah sini Bucipatu dihajar Bucipatu dikommit Tinggal menunggu retribution Siapa yang akan mendapatkan Lordnya Menunggu disana Dan Lordnya diamankan Alis-alis Buciap berhasil mendapatkan Lord Di atas menit 17 Di atas menit 18 Dan bahkan kita dari sini Tersisaan pak lawan 5 Dan mereka lebih milih untuk mundur Di reset lagi Gila Oh my god Pulse permainannya luar biasa Dari seorang boost Berhasil mendapatkan 1 buah Lord Dengan baik kali ini Lihat Daripada pemain tim Onyx Esports Kali ini berkesempatan Untuk mendapatkan push Terhadap lane Dari 3 arah yang berbeda Sedangkan itu Ipinnya banget cepat Define di arah toble Seorang diri mencoba mendapatkan Seorang pun Tapi lihat Sedotan darahnya Isap-isap Masih isap Dan langsung kabur Kali di dalam seorang Wah gila Ini yang menyebabkan Teman-teman Deepfarm Sangat amat meraju Ketika dia masuk ke Lord Beatnya Bahkan lihat pergerakan doyoknya Lihat tim fokus Karena doyoknya walai Dia benar-benar jaga posisinya Dan dia menunggu Untuk retrynya tepat Dan ternyata Lethal counter Dan juga dikomboin Sama seorang budge-nya Itu berhasil Untuk mendapatkan Lord Ya Yes Padahal bisa dibilang Lethal counter juga bisa Dapatkan instan Tapi ternyata Butch yang dapatkan Yes Benar-benar Karena udah sebal juga Yes Udah benar-benar Atriputnya full Darahnya juga penuh Dan Deepfarm sudah mulai Diajar Musuh saja di arah belakang Keliannya sekarat Wongkoko-nya juga Masih belum mengeluarkan Sangerinya Karena masih pull down Dan mencoba untuk Dipersihkan saja Ditahan lagi Lethal counter Dan Sans Harus hati-hati Tidak boleh terlalu Offside Tempat melawan Lima Tidak ada Digi Lima puluh detik Ini udah mulai lama Untuk kematian dari Seorang Digi Yes Benar-benar Dan tadinya itu Sans itu ada keputusan yang baik Kenapa? Karena dia harus tumbangin Diginya Karena dia tahu ketika Digi tumbang Gak ada yang bisa nangkap dia Benar Reverse timenya itu Tidak ada Dan di arah top lane Anti match Bakal fokus banget Dapetin turret Onyx Esports Membalikan keadaan kali ini Benar-benar Permainan yang luar biasa Dari Onyx Esports Mereka di bawah tekanan Di bawah pressure Dari para pemain Mereka juga masih bisa memikirkan Bagaimana Cara bermain dengan baik Lihat Bu Conan Bakal coba dipasangkan Di arah top lane Blotot udah masuk Tapi Sterling Conan Dan ternyata Doyong Masih berkasar di arah belakang Dan Rasi Satu hit terakhir Masih punya Immortality Wah gila si Geek Pump Ini bukan Geek Pump Yang biasa aku lihat Dari season sebelumnya Dan bahkan dari Dua season sebelumnya Season ini mereka Benar-benar menunjukkan Perbedaan Dari segi gameplay Rosternya Atau mungkin Seperti yang Katarang Jeremas bilang Efek hadirnya Shwan Dan juga Perubahan roster Strategi yang mereka lakukan Di season ini Benar-benar Mulai kelihatan Dari mulai minggu lalu sih Iya Sekarang Makan dia lawan yang Top tiernya nih Top leaderboardnya Top 1 ya Top Iya benar Di langit Di langit Top 1 nya Top 1 dibuat kewalahan Walaupun balik lagi Seperti Katarang Jeremas Aku merinding Walaupun benar-benar Dipress abis-abisan Diberi tekanan abis-abisan Tapi Onyx Sports masih bisa Untuk nahan Sabar banget Dan merinding Tau kenapa merinding? Apa? Geek Fam Is back Dia selalu bermain Di arah late game Oh iya Iya kan Oh my god Oh my god Langsung merinding Coba Kalau game 2 Benar-benar late game lagi Ini benar-benar Geek Fam is back Aku langsung terdiam Pas kamu ngomong kayak gitu Kayak langsung merinding Oh iya inget Ingat buat kalian semua Jaman-jaman Geek Fam Iya masih di tim sebelumnya Dengan adanya roster Dengan para pemain dari tim Geek Fam ini Mereka terkenal dengan cukup perkasa Buat kalian yang belum tau Sahabat Mobile Legends Mereka benar-benar adalah Para pemain yang bisa dibilang Walaupun Spesialis late game lah Iya sama Dan mereka ditakuti Kalau ketika di arah late game Benar di arah late game itu benar-benar ditakuti Dan Pernah diakui kan Diakui kan Entah bagaimana caranya Mereka bisa nge-defense Walaupun gak ada ini Bisa taratnya udah pecah semua Tapi mereka di arah late game itu kuat Benar-benar kuat Dan itu hanya Geek Fam doang yang bisa dulu Dan diakui Oleh para pemain Itu diakui Dan kita para pemain dari T-Monic Esports kali ini juga Sedikit kesulitan Walaupun mereka bisa membelikan keadaan Bisa memberikan nafas Tapi Ipin Bermain bagus banget Jujur Ini bukan Ipin yang biasa Mungkin ini Upin yang main Kita kan gak ada yang tau Lihat Bootsnya Lihat dilewatin Biasanya Ipin tuh suka ngebuka Tapi dia tau Ada dua player kali ini Sedangkan di arah bottom lane Para pemain dari tim Onyx Mereka masih sabar Gak apa-apa terburu-buru Udah terlihat Kayaknya harus Ipin Tauan sih Udah ada informasi Udah ada shot call yang dilakukan Oleh seorang Ipin Yang masih menunggu Dan memberikan informasi Ini sudah mulai ada Dari cloudnya Dan dari cloudnya juga Balik lagi Dia menahan stacknya Tidak mau kehilangan 50% attack speed Dan juga moment speednya Dari Arc of Tivory Ini yang aku bilang tadi Sans bahaya banget Hati-hati Gak boleh terlalu dekat Sama Diginya Ada reverse time Yang bisa dilakukan Lusaran Digi Tapi darah Sansnya Sudah mulai kehilangan Dua bar lebih Dan lebih milih Untuk mundur lagi Dapetin Untuk Buffet Dapetin darahnya Terlebih dahulu Dan Buffet juga Sudah mulai tebal Seperti Syero Turtle Darahnya udah mulai Banyak Dan agak sulit Untuk dibunuh Di area late game Oke Ini kalau menurut aku pribadi Geek Fam Tidak boleh melakukan Kesalahan satu lagi Dia gak boleh ragu-ragu Either dia commit Fight-fight Atau dapetin Apa Lord-Lord sekalian Dan ini Wah emang sih Emang sih ya Mental dari tim Onyx Aku akuin Bener-bener Luar biasa banget Dan dibawah tekanan Di early game Di late game Mereka mencoba Untuk ngereset itu semua Dari kejadian Awal-awalnya Dan bahkan Animaes juga melakukan Gameplay yang luar biasa Dia incer ke arah belakang Dan oh bahaya Letter counter Dan satu hit lagi Flicker Dan commit Ini yang aku bilang Ini yang aku bilang Kunci Dari tim Onyx Esports Dan harus dilakukan Segera Karena seru mulai kehilangan juga Satu Dua Tiga Makan empat Dari Wokokonya Yang mulai dicer juga Oh my god Ini bener-bener bencana Kalau kata Racer Lemas Karena mereka sudah mulai kehilangan Player-playernya Immortality-nya juga akan Mungkin dipecahkan Dan sebentar lagi Mungkin akan wipe out Wokokonya juga sekarang Immortality pecah Dan inilah dia Onyx Esports Yang sudah mulai ngepuss Pelan-pelan Hanya ada satu gerobak Satu kata put saja Di arah tengah Mencoba untuk Langsung ditebinkah Diajarkah Hati match Sedikit lagi Kata putnya Bisa ternyata Tapi-tapi Langsung udah mulai masuk Dan wipe out Gila Onyx Onyx Esports Gila Di bawah tekanan Di bawah pressure Masih bapu 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 Ini dia Kerajaan lagi Onyx Esports Take the game Nggak mau Turun dari lagi Dan mereka Mengamankan match-nya ini Di game yang pertama Satu nol Poinnya Sudah diambil oleh mereka Dengan permainan Yang luar biasa Dan dari anti-match Lo mendapatkan Empat jempol Dari Coret Gue bener-bener Ngeliat gameplay Lo gila sih Max Walaupun Bertambah berat Badan lo Tapi ternyata Silo juga Nambah bro Gila sih Dan bukan hanya itu aja